Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa kita mengenai tutorial kita Yaitu tentang cara Membuat atau merubah Akun PTK Membuat password Akun PTK Pada aplikasi Dapodik Desmond Jodibut.gudut ID Maka pertama yang kita lakukan Masuk ke dalam Aplikasi Dapodik kita Kita masuk Masuk ke aplikasi Dapodik Setelah masuk ke aplikasi Dapodik kita Buka DTK Menu DTK Klik menu guru Pilih menu guru Pilih menu guru Kita pilih Mana PTK yang akan kita ubah Passwordnya Nah ini kita klik Klik tombol penugasan Yang berwarna hijau Kita klik penugasan Lalu Kita klik buat atau ubah akun PTK Kita klik buat akun ubah Tukung PTK Nah disini ada Getsharname Getsharname ini digunci Kita juga bisa merubah Kalau ada password Password ini kita Buat password Yang mau kita ubah Apa password terbaru kita ingat Dicatat Pada saat kita membuat password Jangan sampai Lupa Ya Jangan sampai lupa Karena Akan Kita akan repot sendiri Kalau sampai lupa Password Oke Kita masukkan password Ingat password jangan sampai lupa Lalu Confirmasi password Confirmasi password Ada password yang sama dengan Seperti yang di atas Jangan sampai keliru Kalau keliru Kalau sudah kita klik Simpan Kita klik simpan Kalau sudah disimpan Kita bisa Keluar Nah lalu bagaimana caranya Bila kita ingin merubah Email Email PTK Kita ingin merubah Email PTK Ini ada beberapa cara Ya Cara pertama adalah Kita bisa menggantinya Melalui akun Guru tersebut Jadi akun guru tersebut Kita login dulu Ke akun guru Tersebut Nanti kita Ubah disana Dan kita simpan Nah Lalu yang jadi masalah adalah Apabila bagaimana jika Akun guru tersebut Tidak bisa dibuka Dengan alasan mungkin Pada saat kita Pembuatan itu Emailnya kita buat Sama dulu Atau ada email Yang belum terisi Nah ini caranya Bisa kita lakukan Di Klik Menu Menu pengaturan Masuk ke Manajemen pengguna Di sini kita diminta Untuk memasukkan Kode registrasi Ya kita masukkan Kode registrasi yang kita miliki Nah kode registrasi sekolah Kita masukkan kode registrasi Kalau sudah kita klik Nah disini ada email Email masing-masing guru Mana yang akan kita ubah tadi Nah ini yang mau kita ubah Nah Perubahan hanya dapat dilakukan oleh peran GTK Nah apabila tampil seperti ini Ini kita klik Pada menu ini Kita pilih Hanya untuk GTK Kita ubah GTK Kita ubah GTK Ya Lalu kita ubah disini Nah disini Kita bisa kita ubah Disini bisa kita ubah Ya Kalau Mau kita ganti apa Ya Sesuaikan dengan Email Yang benar Dan aktif Susah benar aktif Ya Kita Kita ganti disini Emailnya Kalau sudah Klik Simpan Ya Kalau sudah Klik Simpan Setelah klik simpan Kita Oke Kalau sudah klik simpan Kita Close Lalu kita Keluar Lalu kita Login Dengan menggunakan Passport Dan email Guru yang kita Rubah tadi Email dan Passport guru Yang kita Rubah tadi Nah kita masukkan email dan Passport guru yang sudah kita Rubah tadi Ingat email yang terbaru Yang tadi sudah kita Rubah Dengan password juga Password terbaru yang sudah kita Rubah tadi Lalu kita klik Masuk Nah apabila sudah masuk Nah apabila sudah masuk Kita tambahkan seperti ini Seperti tak produk seperti biasanya Kita klik jangan tampilkan lagi Oke Oke Nah Sekarang Memiliki Sudah terbuka Dan Kita klik pada Data PTK Kita klik Ubah Nah Nah tadi Lalu Email yang ada disini Jadi masih email yang lama Ya Email yang ada disini Jadi masih email yang lama Maka email yang disini Tadi kita rubah juga Nah pada menu email ini Kita ubah Email Email ini Kita samakan dengan Email yang kita rubah Pada Akun tapotik tadi Ya Kita ubah pada Akun tapotik ini Emailnya Kalau tidak Kita klik Simpan Oke Oke Jadi demikian saja Secara ini saya tentang Cara mengubah Dan memperbarui Akun dan password Ketika pada Aplikasi Dapodik 2020 Semoga bermanfaat Jangan lupa Like and subscribe Video Video saya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa type Sampai jumpa Jangan lupa Ini Project Setelah Sudah Dekati Sampai Terima Lupa Sampai